Maksiat, merupakan perilaku manusia yang melanggar perintah Allah. Dengan demikian, setiap muslim wajib menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Salah satunya maksiat batin, yang terkadang sulit untuk disadari. 10 Maksiat Batin Salah satunya maksiat batin, yang terkadang sulit untuk disadari. 1. Banyak makan Maksiat batin yang pertama adalah banyak makan. Makan memang salah satu kebutuhan untuk menjalankan kehidupan. Tapi bukan berarti, manusia hidup hanya untuk makan. Jika ada manusia yang mendedikasikan hidupnya untuk makan, maka dia tergolong pada maksiat batin, karena Allah membenci segala yang berlebihan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Akrof ayat 31, yang artinya, Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. 2. Banyak bicara Biasanya orang banyak bicara, maka banyak salahnya. Hal ini bisa terjadi dengan disengaja atau tanpa disengaja. Karena manusia tempatnya salah. Oleh karena itu, ingatlah bahwa banyak bicara tidak baik. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar? Ibnu Umar berkata, bahwa Rasulullah bersabda, Janganlah kalian banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah, karena banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah, membuat hati menjadi keras, dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. Hadis Riwayat Tirmidzi 3. Marah Marah termasuk maksiat batin yang terkadang sulit untuk dikontrol. Sedangkan menghindari untuk tidak marah akan diganjar surga oleh Allah. Seperti dalam Sabda Rasulullah, Jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Hadis Riwayat Tabrani 4. Dengki Selanjutnya yang termasuk maksiat batin adalah sifat dengki, dengki merupakan penyakit selain sombong. Pasalnya orang dengki rela melakukan apa saja agar orang yang dia benci menderita. Sedangkan kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menjauhi sifat tersebut. Sebagai mana Sabda Rasulullah, Jauhilah dengki, karena dengki dapat memakan kebaikan, seperti api memakan kayu bakar. Hadis Riwayat Abu Dawud 5. Kikir dan Cinta Harta Sebagai mana firman Allah, dalam Quran Surah Muhammad ayat 38 yang artinya, Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang membutuhkan karunianya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu ini. Dalam ayat di atas, sangat jelas bahwa seseorang dianjurkan untuk menginfakkan harta yang dimilikinya. Serta larangan untuk kikir, karena Allah tidak akan membuat seseorang miskin, hanya karena membagi sebagian hartanya kepada orang lain yang memang juga membutuhkan. 6. Cinta Kemegahan Seseorang tidak dilarang untuk populer, tapi jangan terlalu cinta akan popularitas, hanya untuk mendapat pujian dari orang lain, karena kehidupan di dunia hanya sementara. 7. Cinta Dunia Dunia memang penting, karena kita hidup di dunia. Tapi dunia bukan tujuan akhir, karena sejatinya tujuan hidup semua manusia adalah akhirat. Firman Allah dalam Quran Surah Ghafir ayat 39 yang artinya, Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. 8. Membesarkan diri Maksiat batin yang selanjutnya adalah, Takabur atau sombong, yakni orang yang membanggakan diri sendiri. Merasa dirinya lebih besar dari yang lain, dan memandang dirinya lebih sempurna, dibandingkan siapapun. Quran Surah Luqman ayat 18 yang artinya, Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. 9. Bangga terhadap diri sendiri Bangga terhadap diri sendiri juga termasuk sifat dari maksiat batin, di mana seseorang merasa bangga terhadap dirinya sendiri atau membanggakan dirinya sendiri. 10. Pamer Maksiat batin yang terakhir adalah pamer. Kebiasaan pamer yang terkadang tidak disadari, dan menuntut orang lain untuk mengakui hal yang sedang dipamerkan. Contohnya bersedekah, dan ingin orang lain tahu akan hal tersebut. Ini adalah hal yang tidak baik, karena akan dapat menghapus pahala yang ada. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang diatasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Demikianlah 10 maksiat batin yang hendaknya disadari, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir,